musik 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 Rido deixa apa kabar? Alhamdulillah baik baik kita kemarin habis ini bersama-sama di Mandalika ketemu di stage seru ini kita nonton itu tweak Pamungkas Kenapa lo lagi ingin nonton Pamungkas? nggak jadi waktu máqu pleasure tahun sebelum Eh tahun lalu, gue sempet bikin konsernya dia, jadi ada yayasan gue juga disitu bikin namanya Defending Paradise acara lagi-lagi online, eh apa? Online ya? Hybrid atau apa? Hybrid. Nggak hybrid juga sih, online. Jadi salah satu penampilnya dia, gitu. Gue pengen liat di panggung di penonton banyak seperti apa, kayak ketemuan kemarin. Kalau gue sih, gue kemarin pengen nonton aja kan, dengerin Pak Mungkas dia. Hits banget tuh, dia anak-anak Jaksel ya? Ciiiih, literally gue pengen denger. Karena itu jadi support sistem anak-anak Jaksel sih ya, lagu-lagu deh. Jujur nih begitu ya? Lalu kita sama-sama Jaksel loh. Iya kan? Bener. Terus apa namanya, gue pengen tau. Iya bener, gue pengen tau. Penasaran aja pengen liat dia stage gimana. Asik sih maksudnya udah. Kayak darah muda gitu loh, young blood gitu terus, habis itu musiknya juga nggak seberisik kita ya. Iya, memang. Walaupun orangnya lebih banyak daripada kita. Oh iya, timnya banyak banget ya. Mereka berlapan sama bersenggilan. Iya. Tapi ya, seru sih emang. Iya gue udah sering ngeliat, dengerin lagu dia tuh di tiktok kan? Iya, dia viralnya emang di tiktok. Iya. Sama itu Aldi Taher. Oh iya. To the bone. Hahaha. I love you to the bone. Iya. Dok, lu pertama kali kenal musik kapan sih? Gue? Kita flashback nih. Flashback? Berarti gue sekitar usia 4-5 tahun kali. 4-5 tahun, iya. Langsung dengerin apa itu? Yang pertama kali yang lu ingat? Yang gue ingat? Kakak gue dulu suka muter Cole and the Gang. Oh Cole and the Gang. Terus Frank Sinatra, bokap gue. Bokap gue suka dengan Nat Hinko. Iya, iya. Terus si Louis Armstrong. Louis Armstrong. Oh. Sama Beatles pasti. Iya, iya, iya. Bokap gue tanpa sengaja dengerin gue lagu-lagu gitu. Kakak gue juga. Iya, iya. Jadi kalau awal sih mungkin umur 4-5 tahun kali ya. Gitu. Terus habis itu lu udah pengen, pengen apa waktu kecil itu lu pengen jadi musisi? Pengen jadi apa itu waktu itu udah kepikiran umur berapa itu? Gue. Bahwa itu SSMP. Tapi dari kecil tuh gue punya tiga cita-cita. Tiga cita-cita. Main bola, pilot, dan jadi musisi. Tiga itu doang. Bola, pilot, musisi. Iya. Dan kayaknya semua cukup berat banget gitu. Karena nggak bertitle kan. Nggak ada titelnya gitu. Zaman dulu kan. Orang tua zaman dulu. Harus sekolah. Terandes apa apa. DRS atau SA atau apa. Iya, iya. Itu, wah titelnya apa ya. Nggak ada titel. Iya. Paling, kalau pilot gak captain doang paling. Tapi, sejak gue pertama kali itu, gue tuh bisa main piano. Justru. Tapi piano kecil loh. Iya. Dulu kakak gue dibeliin piano kecil. Grand piano. Baby. Baby. Nggak, bukan baby juga segini. Oh iya. Bukan baby lagi itu. Mini baby. Mini baby. Mini baby. Jadi, karena kakak gue cuma mainnya bentar. Tadi gue cuma tahu harmoni doang. Bajar-bajar harmoni. Iya. Cuma 200-200 gitu gue maininnya. Yaudah. Sampai akhirnya. Ya itu mungkin pengenalan gue sama harmoni. Sebenarnya gitu. Terus menghayal dengan raket badminton. Main gitar. Wah itu klasik gitu. Pakai raket. Raket badminton. Kalau nggak raket, sapu biasa ya. Sampai akhirnya gue SMP. Belajar gitar. Baru belajar gitar. Tapi karena gue. Apa ya. Gue termasuk yang nggak terlalu berkembang. Maksudnya. Ditebalin teman-teman gue tuh. Gue paling baru. Jadi gue suruh main bus cuman itu. Itu gue di Samarinda. Di Samarinda. Lu lahir besar di Kalimantan? Enggak. Gue di Ambon. Gue lahir di Ambon. Sampai umur 6 tahun. Gue pindah ke Samarinda. TKS di SMP gue di sana. TKS di SMP. Ya. Jadi gue. Belajar. Apa. Belajar gitar tuh di sana. Di. Samarinda. Samarinda. Sama teman gue. Dan akhirnya supir gue. Supir gue juga ngajarin gue. Oh jadi. Supir lu jago main gitar? Bisa? Wah. Boleh-boleh juga. Jadi SMP. Gara-gara gue belajar gitar tuh. Teman gue tuh sebenernya udah bilang gue. Udah lu main keyboard aja. Enggak usah main gitar. Kenapa? Ya gara-garanya tuh. Gue tuh. Lu tau kalau misal di. SMP. Atau SD kan pasti ada pelajaran kesenian kan. Iya. Lu kalau SD SMP. Keseniannya nyanyi logo apa kalau suruh ke depan? Biasanya. Biasanya kan suruh maju ke depan. Gue SMP nyanyi. A few to a kill. Wah. Makanya nama gue jadi piu. Oh gitu. A few to a kill. Terus abis itu gue manggel. Nama siapa? The few. Tapi bukan ngomongnya the few. The piu. The piu. Akhirnya piu. Piu gitu. Jadi akhirnya piu. Jadi nyanyi logo A few to a kill. Itu. Oke. Meeting you with the few. Cuk. Cencet. Itu apa? SMP. SMP kelas 2. Nah gue SMP. Ya maju kan paling nyanyi lagunya ya. Garuda Pancasila. Apa apa. Temen gue. Bawa gitar akustik gitu. Nyanyi lagunya. 2D waktu itu. Aku ya Dita banget. Lagunya kayak gitu-gitu malah nggak bisa. Susah. Chordnya kadang kan susah. 2D kan susah. Susah. Jazz semua kan progresinya. Mener 7. Mener 7 segala macam itu. Tapi begitu pas di SMP itu. Caya-caya udah wah. Gak bisa. Ya gue bilang nggak bisa kayak gini. Harus. Gak boleh kayak gini. Gak boleh kayak gini. Gak boleh kayak gini. Gak boleh. Gak boleh. Gak terima. Jangan diam dulu gitu. Gak boleh. Gak terima. Gak terima. Sampai akhirnya temen gue. Gue bilang ngajarin gue dong temen gue yang si Ivan ini. Ivan akhirnya ngajarin gue. Sampai akhirnya yaudah gue basically gue tau chord chord. Tapi karena SMP kalau satu tuh kita pingin bikin band. Temen gue 2 orang main gitar bisa jago. Satu temen gue main drum. Gue terus main bass. Yaitu akhirnya gue ngeband sampai SMP. Dan main di tempat-tempat acara provinsi. Oh lu udah main SMP? Waduh. Dapat duit juga dari situ. Gila. Iya. Masih hati-hatian dong. Kawinan-kawinan. SMP itu? Iya gue kalau kawinan-kawinan di Samaria itu gue kawinan macam-macam sih. Dari kawinan daerah sampai kawinan orang-orang Chinese gitu. Gue main tuh. Lagu-lagu Chinese. Jadi kawinan Chinese itu kalau disamanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malem. Lu lebih waktu itu nge-rhythm atau gimana? Kan gue main bass. Iya maksudnya. Oh iya iya. Karena nge-bass ya. Jadi gue yaudah main aja. Main aja ya. Gitu udah main. Yaudah. Sampai itu masih seneng-seneng aja dibayar 10 ribu atau 12 ribu. Tapi pulangnya gue bawa SMP. Ini apa namanya? Goodie bag. Goodie bag. Boleh main dua. Kasih kakak gue gitu. Kayak gitu. Jadi. Ya dari situ sih gue nge-band. Bawain lagu Beatles dulu. Dari situ belajar minum juga kan? Minum. Kalo ga minum mau sih. Sampai. Terus. Ya akhirnya. Gue. Akhirnya gue nge-band disitu. Bawain lagu. Bawain. Bawain Beatles. Bawain. Kus Plus. Kus Bersaudara. Dan. Band. Band gue tuh namanya Cat Power. Karena dulu yang support tuh. Cat tuh Caterpillar tuh. Oh. Caterpillar. Udah. Kan kita. Perusahaan itu banyak kayak total Caterpillar di Kalimantan ya. Kalimantan. Jadi. main Dato. Legend. Main. Sempet lu belajar bass ternyata. Iya. Sama mereka. Oh. Belajar bass. Jadi ini banget ya udah serius banget belajar bass waktu itu ya. Iya. Bawain. Level 42. GRP. Cassiope. Karimata. Karimata. Iya gitu-gitu banyak-banyak lah lagu-lagu jazz gitu. Ya apalagi kalo ga nge-jazz banget. Iya. Pasti kalo bass sama dulu pasti nge-jazz. Gitu. Dulu gue sama Irvan Casmala. Irvan. Main keyboard. Irvan. Udah SMA kan lo gitu. Udah sampe akhirnya. Kakak gue tuh gak tau dia ngomong gimana terus dia bilang ke gue. Eh bilang ke gue. Eh bilang ke dia. Bilang Ridho main gitar aja. Kenapa? Lebih gampang gayanya. Gaya lebih seru udah gitu. Cewek-cewek juga bakal banyak. Teng. Teng. Deal. Hahaha. No debat tuh. Langsung. Gue gak tau itu bener. Tapi maksud gue gini. Waktu itu. Eh itu masih di SuperDigi. Eh masih di SuperDigi. Sama Faris. Iya sama Faris. Sama Mas Sony. Iya itu. SMA itu. Terus dia. Dia sempet ke rumah gue sih waktu di Samarinda. Ketemu dan segala lain. Mungkin disitu pertemuan gue gak tau. Eh itu udah pulang dari Amerika. Udah. Udah pulang. Oh udah pulang. Ya itu. 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 Gue belum dapat pernyataan resmi dari masa etnis ini. Walaupun ketemu gue gak pernah ngobrol. Tapi kakak gue ngomong kayak gitu. Jadi. Gue pikir. Ya. Ya. Gue mengaminin itu bahwa. Dari obrolan itu. Ya merubah. Ya. Pikiran gue. Supaya gue. Belajar gitar. Ya. SMA. Bentar kapan-kapan tanya aja kan sama ayah. Iya iya. Lo tuh sebenernya dulu nyaranin gue main gitar. Bener gak sih? Iya. Enggak sih. Enggak. 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 Apa belajar sendiri? Apa gitar? Langsung elektrik atau? Jadi gue sempat akustik. Klasik belajar. Klasik juga enggak sih. Tapi gue belajar. Gue gak intens belajar. Gitar sebenernya. Belajar klasik kayak orang-orang belajar klasik kayak gitu enggak. Tapi gue sempat menjalani itu. Beberapa tahun. Setahun mungkin ya. Belajar sendiri? Enggak sama guru itu. Oh iya. Kayak maksud gue kayak. Gue tuh cuma. Gue gak belajar secara detail. How to play. Akustik. Akustik kita. Tapi gue cuma pingin. Gue pingin main. Satu lagu klasik gitu. Misalnya gitu. Diajarin, diajarin, diajarin. Sampai akhirnya ya. Klasik standar lah. Kayak Buri. Atau apa. Mungkin ya lo tau namanya. Gue bilang gak tau. Yang gue tau cuma kayak Turkish Mars. Gitu gitu. Gitu gitu kan. Ya itu doang. Itu doang yang gue tau. Selebihnya nama-nama yang. Itu gue gak tau judulnya apa. Cuma dia ajarin itu doang. Ya itu. Akhirnya gue kelas 2 SMA. Gue belajar akustik. Sampai akhirnya gue belajar elektrik. Tapi basically gue emang suka elektrik ya. Waktu itu dengerin. Ya dari jaman dulu. Udah jaman Van Halen. Dave Lepang. Zeppelin. Tapi basicnya kan lo udah dapet. Sebagai basis kan. Basis terus band udah lama. Terus ini. Jadi mungkin switch. Switch ke gitar elektriknya lebih gampang kali ya. Iya. Hanya mungkin pegangannya lebih banyak kan gitu. Iya. Sama pola-pola pikir mainnya aja. Patternnya juga. Pattern ya. Gitu gitu. Tapi akhirnya feeling gue lebih terasa mungkin gara-gara sebelumnya gue udah main. Jadi kayak dengerin lagu tuh gue udah tak. Maksudnya walaupun keynya gak bener tapi gue tau rootnya kemana gitu. Iya. Ibaratnya ear trainingnya yang paling simple seperti itu. Itu aja sih. Akhirnya udah gue nge-band main gitar. Justru pertama kali gue bawain ya Slayer. Jaman-jaman Trans Metal itu kan. Oh iya. Spultura. Terus. Iya. Hampir sama kayak gue ya. Iya iya. Lu juga Trans Metal juga dulu abis. Dulu drummer gue Sandi Paz dulu. Oh iya. Main itu. Main Slayer. Mainin apa. Spultura. Creator. Testament. Itu itu. Era-era itu. Era itu. 90-an akhir. Abis itu lu bikin itu. S89. Bikin LFM. LFM. LFM tuh. 91 kan ya. Iya. Pas gue kuliah. Pada akhirnya gue. Jadi. Ngomong cerita gue tadi. Gue pindah ke Jakarta. Itu temen-temen gue mikir gue jadi pemain bola. Oh. Mereka gak tau. Karena gue emang pemain bola banget di Samarinda tuh. Sampai gue. Masuk tim gak? Masuk tim. Gue punya tim di tim-tim-tim daerah. Terus gue sempat diajak latihan sama persisam junior waktu itu. Persisam? Samarinda waktu itu. Udah setelah itu gue ke Jakarta. Temen-temen gue mikir gue bakal ada di tablet bola gitu. Jadi. Ya waktu itu karena latihan bola tuh gak kayak di Samarinda. Kayak rumah gue dekat sama lapan bola. Kalau ada latihan tuh. Sebelum temen-temen ngumpul. Gue tinggal naik di jemuran. Lihat. Oh udah pada datang. Cabut. Begitu di Jakarta. Udah. Berubah. Mesti pakai mobil. Kalau gak angkot. Angkot lama. Waktu itu kan mikir. Itulah. Ya mungkin. Usaha gue juga gak terlalu itu banget. Gak terlalu gigi. Gak terlalu gigi. Tapi kayak ngeliatnya kayak. Aduh. Kok gini. Udah. Dan sebenernya bokap-nyokap gue juga gak terlalu setuju. Untuk jadi pemain bola. Iya. SMA itu gue masih menggantungkan ke pilihan gue kedua sebagai pilot. Jadi gue sempat tes kesehatan dan segala macam setiap tahun. Dan akhirnya gue sempat daftar ke Curug dan gue keterima. Tapi lagi-lagi nyokap gue gak setuju. Oh. Gitu. Sempat belajar di simulatornya itu sempat? Simulator udah pernah gue. Udah pernah. Tapi setelah itu ya. Gue simulator di Kosambi ataupun. Waktu gue di Amerika sekolah juga gue sempat. Belajar pilot juga? Iya. Joy Flight aja. Kayak bawa. Cesta 1772. Lu pilot atau jadi co-pilotnya? Udah pilot? Kalo disini kadang-kadang temen gue pilot. Masih gue jadi pilot. Jadi dia co-pilot. Oh iya. Jadi dia co-pilot. Gue cuma pengen tau aja cara ininya akhirnya. Cara komunikasinya. Baca. Baca apa. Apa itu? GPS dan lain-lain. Ya itu. Sampai gak boleh akhirnya gue di kampus. Gue masuk ke IB. Institut bisnis Indonesia. Disitu gue ketemu temen-temen gue di LFM. Baru gue bikin band LFM dan. Temen-temen kampus IB berarti? Awalnya temen-temen kampus. Tapi akhirnya tinggal gue berdua doang. Gue sama Adam. Adam Coil. Adam Coil. Ada suara. Oh iya. LFM ya? LFM ya. Berdua sama dia. Sampai akhirnya. Dia bukannya dari Bandung tuh. Bandung. Tapi kuliah di IB. Sekolah di IB. Oh. Jadi semenjak itu dia. Kalo dari Bandung. Ya ngirip di rumah. Rekaman dan segala macam. Akhirnya. Ya. Kita pecah. Tapi gue tetap berdua sama Adam. Sampai akhirnya nyari vokalis. Beberapa kandidat gak. 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 Gak dapet lah gitu. Akhirnya. Ari yang kita jadikan vokalis. Ari Malibu. Ari Malibu. Gitu. Jadilah satu album. Era itu mungkin. Kita salah satu band indie. Indie atau? Alternatif ya itu ya? Lebih alternatif ya musiknya ya? Alternatif musiknya. Tapi bener-bener indie labelnya. Hmm. Karena bener-bener ini apa namanya? Sendiri. Sendiri. Produksi sendiri. Distribusi sendiri. Ikut titip jual. Sama Tropic biasanya ya? Bukan. Bukan Tropic. Tropic kan si PAS ya? Iya. Kalau gue sama Granada. Oh Granada. Iya Granada. Granada itu. Jadi gue mungkin beda-beda dikit sama PAS tuh. PAS keluar duluan. Setahun kemudian baru LFM keluar. Barengan sama. Waktu itu netral. Iya. Release juga. Ya udah. Di situ. Netral sama Indosemar ya? Indosemar ya. Indosemar ya. Jadi waktu itu. Apa. Studi rekamannya sebelah-sebelahan. Gitu. Ya itu. Bikin. LFM itu. LFM terus habis itu. Lu sempat ngalamin tour bareng sama mereka gak? Sempat. Sempat. Sempat tour. Zaman itu kan masih ada namanya. Pensy-pensy gitu. Pesta. Pesta pelajar. Pesta pelajar. Oh iya iya. Pesta pelajar Hai itu. Legend banget itu. Ya itu dulu. Zaman dulu Hai itu lumayan mensupport LFM banget. Iya. Gitu. Jadi. Karena Hai kan termasuk dia yang suka ngangkat underground-underground itu kan. Jadi gue tuh. Sebelum rilis LFM. LFM yang dulu. Itu. Gue punya. Demo. Ada. Sepuluh. Album demo. Kalau sepuluh album. Let's say. Satu album. Delapan atau sepuluh aja udah. Satu lagu. Ke label. Salah satu label. Besarlah di. Indonesia. Jakarta Indonesia. Dan gak pernah keluar. Gak pernah keluar. Demo itu udah dimasukin. Gak pernah. Gak pernah disetujuin. Gak pernah disetujuin. Ya standart lah. Jaman dulu kan. Kerajaan. Kerajaan label. Jadi ya itu. Lagunya gak komersil. Iya. Gue udah suruh bikin kayak God Bless. Bikin dong kayak Scat. Bikin dong kayak ini. Iya dulu-dulu kan gitu. Bikin dong kayak. Wizkid. Bikin kayak ini. Jadi. Era-era itu. Tapi dari sepuluh album itu. Dari yang gue suka lagunya. Sampai gue benci itu ada disitu. Karena gue bikin kayak mereka semua. Mereka itu kan kayak aduh. Itu bukan gue. Dan gue gak mau mengulang itu lagi kan gitu. Sampai akhirnya gue sama Adam tuh. Udah deh bikin apa yang kita suka aja deh. Makanya kalau di album pertama Eleven tuh. Gaduh-gaduh banget. Dan kita dengerin ke. Apa ya. Kayak ke. ANR. Bukan. Iya. Kayak apa. Kayak pengalat musik. Iya. Kayak Denny MR. Denny MR ada. Ada Denny MR. Denny MR tuh yang paling. Paling ini gue. Dok kayaknya lagu ini jadi pasukin. Lagu ini jadi masukin. Karena nyawanya beda. Enggak masukin aja deh. Kita udah ini. Wah pokoknya gitulah. Jadi kado-kado itu album. Iya. Ada. Ada alternatifnya. Ada. Grunge-nya. Grunge-nya. Ada Jean Blossom-nya. Kalau gue ngeliat sih kayak grunge-nya. Lebih tepatnya ya. Lebih ke arah situ ya. Iya. Yang di video clip-nya tuh. RRI kan begitu. Gue nonton doang. RRI kan begitu. Hanya gitu. Lagi. Mulai-mulai turun ke. Kayak Jean Blossom. Top 12 Sprocket gitu-gitu. Yang. Musiknya jadi kayak gitu-gitu. Akhirnya yaudah. Bikin Ayah deh. Yang kita suka. Ya itu. Akhirnya jadi indie-nya sih itu. Itu. Itu berapa tahun tuh. Jadi lo sama Eleven. Setahun? Dua tahun ya. Gue sama Eleven. Sebenarnya sih dari tahun 91 akhir tuh. Gue sama Eleven. Iya. Tapi rekamannya. Yang benerannya itu. Di 93. Rilis 94. 94 baru rilis. Oh. Rilis 94. Terus habis itu lo sekolah ke Amerika. 95. 95 gue berangkat. Kenapa? Lo kan sebenarnya. Intinya kan. Pada intinya kan. Lo udah kecapean tuh. Kesampean. Main sama. Eh bikin musik. Bikin band. Sama LFM. Terus. Lo berangkat sekolah ke Amerika. Lo tinggalin mereka. Apa dasarnya lo tinggalin? Apa buyar? LFM-nya bubar atau? Saat itu. Gue itu. Gue demen ngajar. Demen ngajar. Terus. Gue masih ngerasa bahwa musik itu kayak. Iya gue suka musik. Tapi kayaknya. Gue belum bisa menggantungkan dengan. Off air. Dengan. Karena gini. Sebelumnya gue main. 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 Regular. Gue main di cafe-cafe. Oh iya. Ambil baik. Ambil. Dengan LFM? Tidak. Gue waktu itu di. Dulu gue. Di bawah manajemennya. James F. Sunda. James F. Sunda iya. Vokalis gue. Sempat. Nina Taman. Oh iya. Nugi. Drama-nya Gary Harp. Dan macem-macem lah. Banyak lah itu. Main di cafe-cafe kayak. Wah mereka satu grup sama lo. Oh iya. Main di. Nugi. Nina Taman. Wah keren ya. Gue ketemu Nugi kan disitu. Sejak saat gue main. Main pepoti. Ah iya. Tapi Nugi waktu itu udah rekaman belum? Belum. Baru mau. Baru mau. Jadi ya itu. Main di Prabus Cafe. White Rabbit. Apa sih. Blok. Blok M itu juga ya. Banyak lah. Blok M apa gitu. Jadi. Muter-muter. Dan. Gue memutuskan. Sekolah itu. Ya karena. Pertama ya. Gue belum melihat. Ada titik cerah. Buat industri musik kan itu gitu. album gue aja sepuluh. Nggak jalan-jalan. Bikin. LFM juga dibilang berhasil banget juga enggak gitu. Artinya. Apa. Gue harus ada satu yang kayak-kiranya gue bisa pegang. Yang bisa. Nggak harus menggantungkan ke orang lain. Iya. Tapi gue bisa jalan-jalan sendiri gitu. Apa sih. Ya gue ngajar. Ngajar itu ya. Buat gue itu. Caranya ngajar gimana ya. Gue harus punya tahu ilmunya. Harus punya ilmunya. Oke. Caranya gimana ya. Udah gue harus sekolah. Harus sekolah. Tapi sebenernya dari SMA kelas A. Kelas 2. Gue udah apply ke MI. Musika Institute. Kenapa lu nggak ngambil Berkeley. Kenapa ke MI. Terkira kan lebih. Lebih. Iya. Lebih banyak. Sebagai. Dan lebih. Apa. Ya nggak tahu ya. Kalau. Berklee memang. Jarang banget ya. Yang. Yang bisa jadi. Performer yang. Ngetop banget kan jarang. Kecuali ya. Apa. Kayak Steve Faye. Atau apa gitu ya. Iya. Kenapa lu pilih MI. Gue pilih MI. Pertama mungkin karena marketingnya. Hmm. Sampai ke Jakarta tuh. Saat itu. Paling. Ngetop ya MI. Oh. Karena E-Ed juga ya. E-Ed. Kabarnya begitu padahal. Iya. Karena nggak. Terus si. Cahyo. Misang Geni. Dia kan MI. MI. Banyak banget yang lulusan MI. Akhirnya itu bukan MI ya. Dia bilang ke gue nggak bukan. Iya. Gue pernah dengar di mana gitu. Pernah lihat di video mana. Makanya. Gak pernah di MI ya. Duh. Gossiping gitu. Pernah nggak pernah. Tapi. Good thing-nya ya. Akhirnya ya. Jadi bahwa berita disini ya. Akhirnya gue disana ya. Maksudnya gue. Gue dapat banyak. Banyak. Influence dan. Pelajaran-pelajaran penting yang buat gue kayak. Wah. Ternyata. Ada hal lain di luar bermusik. Secara teoritis yang. Yang gue harus. Yang baru gue pahamin gitu. Maksudnya. Contohnya kayak. Gimana cara menghargai orang. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya. Yang justru yang menarik buat gue. Karena kalau kita bicara teori. Dari SD, SMP, SMA. Kita dapet semua tuh. Iya kan. Mau ngomong. Iya. Cuman Doremeva Swasidos. CDFGABC. Kadang-kadang kita ngomongin mods dan segala macem. Ya ada lah. Kita bisa pelajar. Ya. Tapi ada hal lain yang menurut gue kayak. Di MI tuh ada dulu. Mungkin sampai sekarang masih ada. Namanya P100 tuh kayak. Mini concert hall. Di situ kita suka. Perform dan lain-lain. Itu yang gak ada ya. Kalau di sini ya. Kayak begitu ya. Performing. Performing. Eh. Performing. Kelas. Itu yang gak ada ya. Namanya LPW Live Performance Workshop. Waktu itu. Jadi lagunya kita udah tau. Tapi kita. Gak tau siapa kita. Emang siapa kita bermain. Grammaris siapa. Gitaris siapa. Atau bahasa siapa. Pokoknya tiba-tiba dipanggil. Maju aja. Bacain charts nya. Nah. Di situ tuh. Dari yang. Di MI tuh. Bukan semua juga. Yang jago-jago. Enggak. Jadi di hari yang. Ibaratnya yang. Paling kurang. Sampai yang paling jago. Main di situ. Itu selalu dapet applause. Oh. Itu yang buat gue kayak. Wah. Gokil. Gue juga gak pernah rasa. Minder. Saat gue dari sepanggung. Sampai guru gue tuh. Suka bilang gini. Ya. Bahasanya kayak. Dok. Walaupun nonton depan lo ini. Paul Gilbert. Lo gak usah takut. Ya udah. Udah. Udah pegang. You are what you are. Ya. Gitu. Dan stage is yours. Gitu kan. Udah. Sampai akhirnya. Ya juga. Itu sih. Buat gue kayak. Kayak pegangan gue. Bahwa. Mereka appreciate seperti itu. Sama. Ya. Musisi. Itu lah yang maksud gue kayak. Ada hal-hal penting yang buat gue. Ehm. Itu pelajaran. Pelajaran penting buat gue. Selama gue belajar sana. Etitude mereka juga gue pelajarin. Kayak. Wah. Ini emang harus kayak gitu. Kayak. Gak ada yang. Gak ada yang perlu kita. Banggain. Iya. Ya. Ya. Jelas Music Academy itu. Dia masih ngajar di situ. Hmm. Jadi sempat juga gue masuk ke kelas-kelasnya dia. Ya itu sih. Lu sampai ini. Sampai graduate. Alhamdulillah gue graduate. Oh. Dari berapa ya. Dari. Berapa tahun jadi. Sekolahnya. Sebetulnya sekolahnya 2 tahun. Pas gue masuk situ. Itu MI udah dibeli sama ESP. ESP. ESP pabrik gitar itu? Pabrik gitar. Terus? Makanya kalau gak salah dia punya MI Jepang juga. Jepang. Ya. Namanya ESP. Oh gak salah. Oh. Ya gue dapet kabar gitu. Dibeli sama ESP. Program 2 tahun. Dipangkas jadi setahun. Oh. Tapi itu berat banget. Akhirnya pas. Graduate gue. Urikulumnya ditambah semua dong. Bukan yang tambah. Dipadetin. Dipadetin. Nah. Setelah gue graduate. Balik lagi ke 2 tahun. Karena pada gak tahan. Gak tahan. Karena emang gue juga gak pernah ngerasain ngulang pelajaran itu. Jadi begitu pelajaran hari ini. Hari ini besok udah baru lagi. Terus ya gak pernah ngulang. Gitu. Jadi ya. Gue. Cuma setahun loh gitu. Certificate program setahun. Ya itu. Itu tiap hari fingering terus tuh. Makan fingering. Karena dipadetin. Asli gue. Asli gue. Cetri. 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 Iya. Gue standar gue tuh 18 jam. Oh iya. Karena pertama emang gue. 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 Gue gak. Gak. Gak punya. Artinya secara finansial gue gak. Bukan orang yang berada. Dan dalam artian. Saat itu ya. Gue. Apartemen unfurnished. Terus gak punya mobil. Gue cari apartemen yang cuma 2-3 blok dari rumah. Jadi gue kalau sekolah jangan kaki. Lo gak part time job gitu. Part time job akhirnya. Gue jadi tour guide. Tour guide. Makanya beberapa gitar gue tuh gue dapet dari. Gue beli dari. Tour guide jadi tour guide. Gue jadi. Dapet tips dari tour guide. Ada Talman gue 2. Ada Fernandes gue 1. Gitu. Gitu. Lo gak pernah kerja jadi kayak di McD. Terus abis itu di. Burger apa. Di in and out. Itu kayaknya lebih berat di menurut gue. Berat ya. Karena kalau. Kalian part time. Part time. Cuman berapa jam kan. Hanya maksud gue. Gue. Setiap hari tuh minimal gue ada. Ada. Itu kan setiap hari kan. Dan gue kadang-kadang. Sekolah gue kan 24 jam. Oh 24 jam. Wih karena itu tadi dipadetin tadi. Artinya bukan fasilitasnya ya. Sekolah sih. Cuman dari pagi sampe. Jam 3 kalau gak salah. Tapi kurikulum kan dipadetin itu tadi kan. Iya. Library 24 jam. Rinal Serum 24 jam. Jadi kita bisa pakai kapan aja. Oke. Jadi kalau. Gue pilih kalau gue part time disitu. Pertama. Waktunya tuh. Buat gue. Tengah malam tuh kerja kayak. Ah gitu loh. Apalagi kan pasti panjang tuh. Akhirnya gue ditawarin. Jadi. Itu kejadian juga 3 bulan pertama. 3 bulan pertama gue disana. Gue harus bayar apartemen. Gue tuh cuma. Berangkat ke Amerika tuh cuma bawa 2 kartu kredit. Sama travel check. Unlimited. No. 2 kartu kredit tapi unlimited. Unlimited. Menurut gue. Menurut. Ternyata. Jadi. Gue tuh justru udah. Waktu berangkat tuh kan harus bikin money guarantee dan lain-lain. Kan di bank. Akhirnya kita ngakal-ngakalin gitu lah. Saat itu masih bisa ngakalin bahwa. Di bank kita bikin. Bikin money guarantee dan lain-lain gitu kan. Udah. Sampai. Akhirnya. Gue cuma bawa. American Express sama Citibank. Waktu itu udah limit. Sampai akhirnya gue pikir. Wah. Gue sempat. Musih bayar apartemen. Gue telepon bokap gue. Tapi sekolah udah beres. Sekolah udah beres. Di depan kan. Di depan. Ya. Akhirnya. Pas itu bokap gue tuh kayak. Kayak. Kasian kayak pontem pantin. Wah oke. Gue cariin duit buat bayar. Udah. Sampai akhirnya gue bayar. Itu gue pikir kayak. Wah gue gak bisa kayak gini juga. Kayak gini bakal. Gue deg-degan gitu kan. Ya udah. Pagi-pagi temen gue. Namanya Christian Siombing. Itu dia ke apartemen gue. Pagi-pagi. Tawarin gitu. Engga. Dia baru pulang dari gereja. Pagi-pagi gue sambil tidur gitu. Duh. Gue ditawarin sama temen gue. Di gereja. Jadi tour guide. Terus gue bilang. Gila aja. Dia bilang. Gue baru tiga bulan disini. Gue disuruh jadi tour guide. Gue aja belum tau. Jalan-jalan di LA. Gitu kan. Terus lu bilang apa. Ya gue tolak lah itu. Dia bilang gitu kan. Gue sambil tidur. Nomor teleponnya mana. Takis. 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 Sikat. Tidur. 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 Takis. Takis lah. Terus lu berani. Lu udah berapa lama disitu? Waktu itu. Tiga bulan sama sama dia. Terus lu kok berani ngambil itu. Ya itu tadi. Emang lu hafal? Engga. Gue. Tau cerita-cerita itu. Apa dimana sih? Di LA kan? Di LA. 91 tuh gue pernah ke Amerika pertama kali. Dan gue lumayan bisa nguasai. Abis bukan nguasai sih. Artinya gue bisa tau. Seputaran Hollywood. Paling Hollywood. Nah juga gue di Fresno. Gue ga di LA. Gue di Fresno. Oh di Fresno. Iya tempat kakak gue. Nah pas di LA tuh gue jalan juga kayaknya. Gue. Gue bisa drive loh gitu. Jadi gue kadang-kadang. Sewa mobil. Tapi kalau LA kan jalannya lurus-lurus dulu kan. Lurus-lurus aja. Sancet drive. Yang mana dulu kan ga pake GPS. Gue pake map. Gue ke toko gitu. Ngambil map gratisan. Cuma liat ini tempatnya oke jalan. Ikutin. Nyape. Jadi gue yakin ya itu doang. Karena gue. Nah temen gue. Gue bilang. Terus lo ambil ga? Engga. Nomor teleponnya sih kasih. Terus kaya-kaya bilang. Ngapain dong? Ya kesini gue yang apply deh. Serius lo? Iya. Sini. Kasih lah gue telepon. Saya mau apply. Kebetulan itu perusahaan Indonesia. Namanya American Vacation. Jadi. Perusahaan yang punya orang Indonesia. Oh turisnya berarti orang Indonesia semua? Banyak kan? Gue itu bawa Korea. Thailand. Malaysia. Tapi paling banyak Indonesia. Sampai akhirnya gue di training. Di training juga? Di training 2 hari. Jadi di. Kalau. Kalau city tour. Di LA. Sampai ke San Diego. Bawa. Terus. Kalau hari keduanya. Untuk. 3. Henri tomat. 법よね. KIRSTH. ��이ang. Terus remeh. Vitamata seerta.